Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini kita sudah sampai gimana ini dia yang disebut dengan makam pahlawan nasional RAAA Kartini Joyo Adini Kartini ini Pak Amir oke ya silahkan Pak kita saat ini sedang di gimana Pak namanya Kartini Oke langsung masuk udah siap ini video ya inilah patung dari ataupun ilustrasi dari Raden Ayu Ajeng apa singkatannya RAA Kartini Raden RAAA Kartini Raden Ajeng Ayu Oke Kartini Oke kita saat ini masuk Hai seperti ini nah inilah lokasinya Oh ada tamannya juga ini semangat ya Pak di bawah pepohonan yang rindang ringin yang besar ada tempat yang cukup bunga dan bagus seger Makam Ageng ini dia kita akan lepas alas kaki dulu di sini kita baca dulu ya tulisannya dengan rahmat Tuhan Yama Esa pemugaran pesarian bersama dengan berlepasan dengan peringatan 100 tahun hari lahir Ibu RAA Kartini pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 21 April 18 19 Oh 79 Ibutin yang meresmikan Oke kita lihat ya sebelah sini Keputusan Sebagai pahlawan Kemerdekaan Nasional Sukarno Oh gitu ya Nah inilah ya Ini lokasinya seperti ini Banyak makam-makam yang ada disini ya Kemudian kita juga melihat Ini tempat makamnya Ada tiga Oh yang sana Ibu Kart ini Yang sebelah jauh sana ya Ada kart ini Kemudian ini suaminya Yang kecil apa pertanyaan ya Pak ya Itu RR Anaknya dia Pengambilan foto Mau tidak berdiri Oh ya Yang tidak berdiri itu yang dipoto Yang foto yang berdiri Yang foto berdiri gak apa-apa nih Yang tidak boleh berdiri Yang dipoto Oke Oke Pak Sudah semua belum Ibu-Ibu Oh ya Oh diri yang ditanya Pak Dan ini banyak sekali makam ya Ini banyak sekali makam tersebut saja perang tahun ya Enggak infrasi bagi kamu kata-kata di dinas pendidikan Kecamatan terangkil Kabupaten Patu Oke satu kita baca ya putra Oh sepenuhnya keluarga ya abu-abu-abu-abu putra Oh gitu ya jadi ini satu anu ya satu keluarganya laku-abu-abu Pak ini kalau orang jamaah tak ini sebagai pamijen itu ya jadi ini banyak sekali makam dari keluarga oke nah ini ya teman-teman ini makam dari kacen ajeng Kartini ini foto ragen ajeng Kartini datang biar koro ya ini sebagai penghargaan untuk kenangan dari ibu kita Kartini nah ya kita ke belakang ya ya kita lihat di sini ini juga ditandai sebagai Ketanda Pahlawan Ini Acahnya 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 itu itu ini kan selirai mbak kakak itu itu ini masih masih bisa dia benar-benar perjuangan beli ini diberi amin ternyata mereka fit dulu mati ilan nur doa haji itu fit dulu mati ilan nur habis gelap terbitlah terang itu ternyata dimohonkan hati manusia itu ya dari kegelapan sampai kepeda terang benderang itu diharapkan seperti itu sebetulnya ini kan dia paling mazhur kan belajarnya tafsir jawa itu iya jadi bupati luar biasa dia minta makanya hanya saja penulisan dari sudut pandangnya nasional bukan dari sudut pandang agama ya penulisan sejarahnya andaikan ditulis dari segi belum mungkin belum ditemukan penulis yang dari versi kita bu ini versi nasional sehingga apa yang ini artinya aja yang di tapi bagus lho dia pendapatnya kan sebetulnya kan wanita itu sebagaimanapun dia bagaimanapun topnya dia sebagai seorang wanita tapi kan baliknya kan fitrohnya wanita itu ada sebagai ibu rumah tangga mendidih anak karena itu kan berkaitan dengan satu generasi yang generasi yang akan datang kan begitu artinya itu kan pikirannya di habis gelap terbitlah terang kan seperti itu ya sebetulnya dikembalikan lagi ibu huwi jadi ya walaupun karir seperti apapun fitrohnya tetap fitrohnya tetap mengurus si anak itu menjadi yang terpenting itu dasar waleng utama namanya kan berarti dia itu kembali pada satu ajaran agama esrat sebetulnya walaupun dia beranung orang yang pemikiran udah maju sekali sih mungkin kan pada zamannya itu masih langka jadi satu-satunya pendobrak yang bisa merubah atau Pak bagian pikiran kayak gitu ya semasnah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge teman-teman demikian ya ini kita sudah masuk ke tempat dari pemakaman R.A. Kartini kita sudah saksikan bersama Alhamdulillah bisa menampilkan sejarah dimaini menerbakan juga tokoh menurut saya tokoh pemikiran Islam yang baik yang bisa dikembangkan sehingga apa yang menjadi harapan dia seorang wanita bisa menjadi eksis dan menjadi berkiprah seperti saat ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh mbuk bahkan dulu saya ketika dikuburan dikuburan nggak pasti selfie jadi sisi kisah baik-baik Terima kasih.